Ya Pak, sebenarnya ini Pak, jadi memang ada kewajiban Pak di dalam rest area itu bagaimana dia 30% daripada lokasinya itu tetap untuk UMKM. Nah ini bahkan kalau untuk jasa Marga Group Pak, Alhamdulillah kami lebih dari 50% Pak, 50-70% itu adalah UMKM. Tetapi memang UMKM-nya ini memang kita pilih Pak bagaimana UMKM ini yang bisa memang ikut mendukung juga bisnis daripada jalan tol. Karena memang tidak semua ya Pak UMKM ini, UMKM yang seringkali terlibat dengan kami adalah UMKM yang terkait dengan kuliner seperti itu. Dan juga ada oleh-oleh Pak dan juga ada misalnya pakaian-pakaian seperti itu Pak. Nah ini yang bisa bekerja sama Pak. Jadi memang rest area-rest area yang ada di jasa Marga Group Pak itu kami komitmen Pak untuk juga mengembangkan UMKM. Terima kasih. 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 bekerja, Pak, saya berusaha untuk mengembangkan diri dengan tidak pilih-pilih, ikut berbagai pelatihan, Pak, yang diserenggarakan oleh perusahaan. Nah, memang ini ada konsekuensinya biasanya itu banyak tugas-tugas tambahan, Pak. Memang kalau di jasa marga ini, semakin banyak ikut pelatihan, banyak tugas tambahan juga. Tapi dari sini saya banyak memperoleh kepercayaan, Pak. Saya ikut banyak pelatihan yang kadang-kadang berbeda jauh dengan dari mata kuliah saya, ya, atau waktu saya belajar, saya belajar manajemen risiko di perusahaan, saya belajar tentang finance, saya belajar dasar-dasar akutansi, geometri jalan tol, pelatihan manajemen konstruksi yang kadang-kadang saya satu-satunya jurusan teknik industri di situ, Pak. Jadi saya ikut pelatihan manajemen konstruksi sisanya anak-anak sipil semua, Pak. Walaupun ada juga yang dari ITB, macam-macam, Pak. Ketika saya ikut pelatihan akutansi, saya satu-satunya yang bukan orang keuangan. Nah, ini pelatihan-pelatihan ini yang mempermudah saya untuk bisa berkomunikasi, juga bisa mengetahui peran masing-masing fungsi di perusahaan, dan bisa memahami kondisi perusahaan dan tantangan perusahaan ke depan. Sehingga saya bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang ada nih ketika kesempatan itu datang ke saya. Sehingga, Alhamdulillah, dari berbagai percayaan yang saya coba peroleh, saya diberikan amanah jabatan-jabatan itu, Pak. Mulai dari pertama itu di bidang manajemen data dan pelaporan di pengembangan usaha lain. Saya pernah juga menjadi asis and vice president highway engineering, ya. Jabatan yang sangat sipil sekali, Pak, karena memang di pelatihan-pelatihan itu bekalnya saya juga pernah menjadi group head dari risk and quality management yang biasanya dipegang oleh teman-teman sipil atau teman-teman keuangan. Dan saat ini saya memperoleh amanah menjadi direktur bisnis di koridor jalan tol di PT JMRB. Barang lebih seperti itu, Pak. khabar dan karyanya takkan pasti tambahan hidup berhimi. Hai putra bangsa, insan bersadar, tugasmu yang menantimu. Semangat dan tikar kembangan selalu, sinar terang pasti datang. Nah awalnya bagaimana sebagai lulusan dari teknik industri tapi tiba-tiba kok bisa memilih pekerjaannya itu di jasa marga yang lebih heavy-nya itu di teknik, teknik sipil lah kira-kira seperti itu. Memang pada waktu itu Pak, saya memang sangat tertarik untuk kerja di BUMN atau PNS Pak pada waktu itu. Dan memang setiap kali ada kesempatan lowongan saya ambil Pak seperti itu. Kebetulan jasa marga pada waktu itu ada kebutuhan untuk teknik industri Pak. Teknik industri ini biasanya ditempatkan ada di dua tempat Pak. Yang pertama untuk terkait dengan operasional Pak. Karena di situ ada sangat terkait dengan sistem antrian Pak di dalam gerbang yang selalu coba dioptimalkan oleh jasa marga. Orang-orang teknik industri ini yang mempelajari tentang antrian, juga tentang SOP, terus juga bagaimana mengefisiensi di situ perannya. Terus satu lagi adalah ditaruh untuk di pengembangan bisnis Pak. Kebetulan usaha lain jasa marga itu akan dikembangkan Pak. Pada waktu itu saya ditempatkan di pengembangan bisnis Pak. Karena jurusan dari teknik industri ini harapannya itu teknik tetapi yang sedikit menguasai keuangan Pak. Jujurnya sebenarnya pengalaman keuangan saya nggak terbanyak Pak. Tapi itu yang saya coba penuhi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disiapkan oleh perusahaan Pak. Nah, memang menarik ya tren bisnis jalan tol ini. Jadi jalan tol itu sekarang justru menjadi lahan bisnis yang bisa menghasilkan berbagai ikutan bisnis yang makin lama makin besar. Bagaimana Pak Bayu bisa cerita soal ini? Memang bisnis jalan tol ini adalah bisnis yang sangat penting Pak untuk pemerataan pembangunan, juga peningkatan ekonomi Pak. Memang dengan adanya jalan tol ini kita menghubungkan berbagai titik-titik yang penting ya, kota-kota yang penting di berbagai wilayah Pak. Ini transportasi dan juga logistik menjadi lebih efektif, lebih mudah dengan adanya jalan tol ini Pak. Nah, ini memang jasa marga sangat bangga memegang peran tersebut Pak. Di mana kami melihat bahwa jasa marga itu sebagai bagian daripada ikut membangun negeri Pak. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang luar biasa terutama ketika kami disuruh mendobling aset kami jalan tol. Ya, waktu itu di jaman kepemimpinan Budesi seperti itu mengembangkan jalan tol Pak di Indonesia ini. Nah, di sini JMRB juga ikut peran Pak di sini. JMRB itu perannya memang kami terlibat di dalam bisnis res area, iklan dan utilitas. Dengan bertambahnya panjang dari jalan tol, kelan dari JMRB juga semakin besar. Karena memang pertama ada butuh tempat istirahat, tempat untuk orang-orang itu bisa sedikit menghilangkan kelelahan, untuk menghilangkan resiko kecelakaan. Nah, kami perannya di situ Pak. Selain itu juga titik iklan menjadi banyak nih Pak. Selain dari tadi yang Bapak bilang Pak, bisnis ikutan ya utilitas Pak. Jadi dengan adanya jalan tol ini, sebenarnya itu kayak PDAM, seperti itu Pak. Terus juga fiber optic itu lebih mudah dengan ditanam di jalan tol Pak. Karena kita punya lintasan yang panjang dan menghubungkan kota-kota besar Pak. Ini yang ikut berkembang juga. Jadi banyak proyek-proyek strategis nasional yang ternyata melalui koridor daripada jalan tol Pak. Termasuk saluran gas. Betul Pak, saluran gas, saluran BBM juga Pak. Beberapa saluran BBM itu melalui dari jalan tol Pak. Nah, sekarang Pak Bayu ya, kira-kira perkembangan bisnis ikutan ini tadi dibanding dengan bisnis originalnya, yaitu bisnis penggunaan jalannya itu, itu sudah posisinya seperti apa? Sudah berapa persen kalau dilihat dari segi revenue-nya? Baik Pak. Nah, ini memang kalau kita lihat persentasenya belum terlalu besar Pak, seperti itu. Bila dibandingkan dengan bisnis utama dari jalan tol. Karena memang seperti kita ketahui, bisnis utamanya adalah bisnis kendaraan yang lewat ya Pak, dari traffic itu. Pendapatan jasa marga itu diperoleh dari traffic, dikalikan, lalu lintas yang lewat Pak. Nah, memang kita ada iklan, itu sangat bergantung dari traffic, terus juga rest area, tempat istirahat itu, kami sewakan Pak, ada beberapa tenan. Kalau sekarang tenan-tenan internasional juga kadang-kadang sudah masuk Pak, rest area kayak Starbucks Pak, seperti itu. Nah, ini sangat bergantung dari traffic juga Pak. Nah, ini pendapatan daripada usaha lain Pak, bila dibandingkan pendapatan tol, sekitaran 5 persen Pak, seperti itu. Sekitaran 5 persen, ini biasanya karena bergantung dari traffic, biasanya pendapatannya juga sekitaran di sebesar itu Pak. Nah, tetapi kami juga coba masuk sekarang beberapa yang baru Pak, yaitu dengan adanya tol koridor development-nya. Nah, ini kami ada peluang untuk lebih mengoptimalkan lagi pendapatan dari usaha lain yang dimiliki oleh J.M. Keputu. J.M. Keputu. Ya, kalau tidak salah sekarang mulai mengembangkan mungkin seperti mal, bahkan mungkin perumahan, tempat wisata, dan sebagainya yang ada berkaitan dengan jalan tol. Bahkan mungkin ada kekenulungan perkantoran itu juga lebih nyaman, dekat dengan pintu masuk tol, itu mungkin lebih efisien. Itu seperti apa Pak perkembangannya? Baik Pak, jadi memang kami menyebutnya itu adalah pengembangan tol koridor ya Pak, tol koridor development Pak. Saat ini ada dua proyek besar memang yang terkait dengan tol koridor development itu. Yang pertama adalah kami mengembangkan, kami sebutnya itu Trevoi Hub Pak. Trevoi ini sebenarnya brand image daripada jasa marga Pak yang berusaha dikembangkan, yaitu travel with comfort and joy. Di mana harapannya pengguna jalan tol itu bisa berkendara dengan kenyamanan dan juga dengan rasa bahagia Pak. Itu biasanya rest area-rest area yang kami pegang, kami sebutnya Trevoi. Nah ini kami mengembangkan rest area pengembangan Pak di daerah Taman Mini, di kilometer lima dari Jagorawi, itu di ex-kantornya Jagorawi, kami ada namanya Trevoi Hub Pak. Nah itu sebenarnya adalah rest area pengembangan Pak. Memang ketika Bapak lihat, kami coba meng-capture Pak, yang sebelumnya itu pengjung daripada LRT itu mungkin langsung turun ke jalanan, kami coba untuk bangun semacam ada untuk menampung daripada pengunjung daripada LRT ini. Nah ke depan mungkin kita akan kembangkan lebih besar lagi Pak, ada area komersil yang cukup besar, mungkin mirip mall seperti itu yang tadi Bapak sampaikan, dan juga ada rumah sakit Pak di Trevoi Hub di Taman Mini ini. Ini yang kami berusaha kembangkan, dan Trevoi Hub sendiri dikembangkan menjadi transit-oriented development Pak. Jadi bagaimana orang itu tidak jauh-jauh Pak, untuk ke area komersilnya, itu dekat, nanti juga ke area unian bisa jadi dekat, dan juga ke rumah sakit dekat Pak. Jadi harapannya nanti di daerah Taman Mini ini ada transit-oriented development yang berkumbang, yang berpusat, titik utamanya itu ada di Terapoihab kami itu Pak, seperti itu. Ini juga di Terapoihab ini menggabungkan dengan berbagai modal transportasi masa lainnya ya Pak. Selain tadi kan ini res area, berarti bisa diakses oleh pengunjung daripada res area, tapi dengan berjalan kaki Pak, nggak bisa pakai kendaraan. Ternyata sudah terhubung dengan LRT, nanti juga ada Jaklingko dan Bus Trans Jakarta Pak. Itu yang pertama Pak, yang Terapoihab. Terus yang kedua juga kami ada mengembangkan industri dan rencananya logistik Pak di Sukabungah Pak, di Bekasi Pak. Itu lahan seluas kira-kira 40 hektare. Kita akan coba kembangkan. Kalau ini kami coba mengembangkan pertama kali Pak, seperti itu. Dekat pintu tol Sukabungah, di jalan tol Jakarta Cikampek Selatan. Kalau seperti itu, lahan-lahan itu apakah memang sudah lahan yang dipunyai jasa marga, tapi tidak termanfaatkan selama ini, atau karena ada peluang bisnis, kemudian ada pengadaan lahan baru? Jadi memang ada peluang bisnis Pak, kita coba mengembangkan ya Pak, kita membeli lahan Pak di sekitaran pintu-pintu akses tol Pak. Jadi kami coba melihat tol koridor development ini di pintu akses tol, apa yang bisa kami kembangkan. Jadi di situ mungkin ada kawasan yang saat ini belum banyak berkembang. Kami coba beli Pak dengan meng-capture di mana value lahannya mudah-mudahan masih ekonomis, sehingga nanti ketika tolnya berkembang, itu kami bisa menangkap value yang lebih besar Pak. Ini contohnya yang di Sukabungah itu Pak, di mana kami akan mengembangkan kawasan industri dan logistik Pak. Tapi kami akan bekerjasama dengan mitra Pak, mudah-mudahan kita menemukan mitra yang cocok, yang memang satu visi untuk mengembangkan kawasan ini. PT. GMRB ini dulu kan mulai dari jasa marga properti kalau nggak salahnya. Nah, itu apa yang sampai sekarang masih dikembangkan di bidang propertinya? Nah, ini Pak memang dulu pertama kali didirikan kami itu bernama jasa marga properti Pak. Jadi pengembangan awalnya bagaimana kita bisa ikut merasakan juga pengembangan properti yang ada di sekitaran kawasan tol. Tetapi seiring dengan pengembangan waktu, ternyata yang dibutuhkan oleh jasa marga adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengembangan usaha lain Pak. Karena di dalam perjanjian pengusahaan jalan tol, itu ada tiga hak yang bisa dikembangkan oleh badan usaha jalan tol. Rest area, iklan, dan juga utilitas. Jadi, sebenarnya selain daripada properti, ada kesempatan bergerak bagi GMRB. Sehingga GMRB sebagai bagian daripada transformasi jasa marga ini berubah Pak. Dari yang sebelumnya hanya fokus di bidang properti, kami juga terlibat untuk mengoptimalkan pengembangan usaha lain daripada jalan tol. Seperti itu. Nah, properti sendiri sekarang kami masih ada beberapa properti Pak yang kami usahakan, misalnya di Ambawani, tetapi ini ke depan sepertinya itu akan kami tinggalkan Pak. Jadi, kami tidak lagi masuk ke dalam bisnis daripada properti yang rumahan seperti itu Pak. Kami banyak lebih fokus ke rest area, terus juga iklan, utilitas, dan juga tadi call corridor development tadi Pak, yang memang dekat dengan akses-akses jalan tol. Terima kasih. Nah, sekarang di dalam perkembangannya, GMRB ini apa saja Pak yang masih akan dicapai ke depan? Baik Pak. Nah, untuk ke depan Pak, kami tetap akan fokus di tiga tadi Pak, bisnis utama, yaitu rest area, seperti itu. Tetapi rest area-nya ini berkembang Pak, seperti itu. Jadi, rest area ini tidak seperti rest area yang tradisional mungkin ya Pak, tapi kami coba kembangkan bagaimana rest area ini juga bisa menarik minat daripada pengguna jalan tol. Karena memang sesuai dengan peraturan menteri daripada PUPR, ini bisa dikembangkan menjadi TI pengembangan, Pak. Seperti yang tadi Bapak sebutkan, ini bisa terhubung menjadi dengan suatu kawasan industri, dan juga bisa terhubung dengan suatu kawasan pariwisata. Nah, ini yang bisa kami kembangkan ke depan, Pak. Jadi, bagaimana kita bisa rest area itu tidak hanya sebagai tempat istirahat, tetapi juga dia bagaimana bisa menarik pengunjung dengan memberikan suatu nilai tambah, Pak. Seperti itu. Salah satu yang bisa dikembangkan, ya tadi dengan kawasan logistik, seperti itu Pak. Tetapi yang penting adalah akses dari kendaraan itu terbatas, Pak. Jadi, yang bisa berpindah adalah orang dan barang. Seperti itu, Pak. Nah, ini yang akan kami kembangkan ke depan. Selain daripada iklan dan utilitas, ya Pak, yang sudah memang sering ditambah dengan adanya jalan tol ini. Nah, jalan tol ini kan sekarang banyak berkembang, kemudian melintasi banyak daerah. Ada juga daerah-daerah itu yang merasa ketika ada jalan tol, itu banyak pengguna jalan yang tidak melintasi daerah-daerah itu, sehingga potensi-potensi UMKM, kuliner, dan sebagainya itu jadi agak berkurang. Dan para pemerintah daerah itu sering meminta kepada jalan tol supaya mereka bisa juga ditambung di rest area itu. Nah, kerjasama seperti itu seperti apa, Pak? Ya, Pak. Sebenarnya ini, Pak. Jadi memang ada kewajiban, Pak, di dalam rest area itu bagaimana dia 30% daripada lokasinya itu tetap untuk UMKM. Nah, ini bahkan kalau untuk jasa Margal Group, Pak, Alhamdulillah kami lebih dari 50%, Pak. 50-70% itu adalah UMKM. Tetapi memang UMKM-nya ini memang kita pilih, Pak. Bagaimana UMKM ini yang bisa memang ikut mendukung juga bisnis daripada jalan tol. Karena memang tidak semua ya, Pak, UMKM ini. UMKM yang seringkali terlibat dengan kami adalah UMKM yang terkait dengan kuliner, seperti itu. Dan juga ada oleh-oleh, Pak. Dan juga ada misalnya pakaian-pakaian seperti itu, Pak. Nah, ini yang bisa bekerjasama, Pak. Jadi memang rest area-rest area yang ada di jasa Margal Group, Pak, itu kami komitmen, Pak, untuk juga mengembangkan UMKM. Bahkan juga BUMN ya, melalui ininya kan ada memang pinaan dari BUMN, Pak. Jadi selain daripada kita memberikan kesempatan secara tempat, tetapi juga ada mitra-mitra binaan UMKM yang memang dimiliki oleh jasa Marga selaku BUMN. Nah, ini dengan perkembangan teknologi dan sebagainya, ada teknologi digital dan sebagainya, itu berdampak nggak, Pak, terhadap kegiatan CMRB ini? Dampaknya ini luar biasa, Pak, seperti itu, Pak. Jadi memang kalau kami lihat, Pak, dari sisi pendapatan, pendapatan dari jalan tol itu kan sudah sempir pasti, Pak, dari traffic dan juga dari tarifnya, Pak. Nah, ini teknologi ini sangat mendukung untuk penghematan biaya, Pak. Jadi memang teknologi ini banyak yang kami kembangkan untuk menekan biaya operasional, baik itu dalam monitoring, pengawasan, pengendalian. Di dalam jasa Marga Group sendiri, jasa Marga mengembangkan ada namanya jasa Marga Integrated Digital Map, Pak. Jadi bagaimana bisa terawasi semua tuh, titik-titik melalui CCTV, traffic bisa termonitor semua. Nah, ini jasa Marga Integrated Digital Map juga dikembangkan di rest area, rest area kami, Pak. Bagaimana di beberapa rest area kami kembangkan bisa memonitor banyaknya kendaraan yang masuk, seperti itu. Nah, ke depan sebenarnya kita juga akan mengembangkan ada AI, Pak. Ini lebih keuntukkan advertising, Pak, terutama di rest area-rest area. Jadi bagaimana kita bisa mengenali sebenarnya siapa sih pengunjung yang datang, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, sehingga kita lebih tepat sasaran dalam pemasaran advertising ini. Jadi banyak, Pak, yang dikembangkan, Pak, terutama untuk meningkatkan operasional, meningkatkan pelayanan, dan juga bagaimana menggunakan AI untuk pemasaran, sehingga kami bisa memberikan nilai tambah bagi pengguna jalan tol tanpa meningkatkan biaya, bahkan biaya itu turun, Pak. Seperti itu. Nah, saya sedikit mau tanya soal iklan, Pak. Orang melintas di jalan tol itu kan dengan kecepatan yang tinggi rata-rata. Apakah itu tidak mengurangi efektivitas orang untuk menangkap atau menatap iklan-iklan di pinggir jalan tol itu? Iya, Pak. Ini akan ada berbeda strategi, Pak, antara iklan yang berada di jalan tol dengan iklan yang sudah masuk ke res area tempat istirahat. Nah, memang untuk yang di jalan tol, Pak, itu biasanya sifatnya statis dengan informasi yang tegas seperti itu. Karena memang waktunya itu sangat cepat, Pak. Seperti itu. Nah, ini hal yang berbeda yang di tempat istirahat, Pak. Di tempat istirahat ini, kami juga bisa, Pak, memasang iklan-iklan, ya. Nah, kalau di sini karena kondisinya lebih santai, lebih ini, itu bisa, Pak, kita yang menggunakan AI tadi, Pak, di dalam tempat istirahat kami, Pak. Nah, ini untuk beberapa iklan akan berbeda strateginya. Seperti itu, Pak. Baik, sekarang kembali ke ITB, Pak. Pengalaman Pak Baju ini menarik. Artinya, dari satu jurusan yang sangat teknis industri, tapi harus juga mengenali pemasaran, kemudian keuangan, dan sebagainya, ternyata juga dilakukan dengan aktif belajar sendiri. Nah, maksud saya ketika di ITB itu dipersiapkan seperti apa? Sehingga Pak Baju juga dengan mudah menyesuaikan dengan pelatihan-pelatihan itu. Ya, Pak. Jadi, waktu saya dulu di ITB, terutama jurusan teknik industri, kami belajar terutama, yang paling penting diambil itu adalah pola pikir, Pak. Jadi, ternyata ada hal yang sangat bisa digunakan, ya, oleh siapapun, di posisinya, di manapun, Pak. Salah satunya adalah berpikir untuk kesisteman, Pak, antara lain adalah kalau kita dulu ada belajar PDCA, Pak, Plan, Do, Check, Action. Jadi, bagaimana kalau kita melakukan suatu perencanaan itu harus benar-benar terencana, kita ada planning-nya, terus apa langkah-langkah yang harus dilakukan, harus ada check dan recheck-nya, dan perbaikannya apa, nih, untuk berkelanjutan seperti itu, Pak. Ini yang saya selalu pegang, Pak. Jadi, ini sangat bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan diri, juga dalam menerapkan di perusahaan. Sebenarnya, apa, nih, yang harus kita lakukan? Yang penting adalah bagaimana hari ini bisa lebih baik dari sebelumnya dan besok kita punya rencana jelas untuk meningkatkan kondisi perusahaan, Pak. Selain daripada itu, juga salah satu yang sering saya pegang adalah tentang menentukan sasaran yang smart, ya, Pak. Itu kan yang benar-benar pola pikir juga, ya, bagaimana sasaran itu harus spesifik, measurable, achievable, realistik, dan time-bound. Terus juga di dalam keorganisasian yang selama kuliah, saya belajar juga bagaimana mendelegasikan dan berbagi tugas, bagaimana menentukan sasaran-sasaran utama, dan banyak kepemimpinan, ya, terkait dengan dulu di kegiatan kemahasiswaan, bagaimana kita memimpin tim kecil, dan ini juga bisa diterapkan nanti sampai kita punya tim yang besar, Pak. Jadi banyak hal yang memang berbekas di saya, Pak, selain daripada hal-hal yang bersifatnya hard competence, yang sering penting adalah terutama terkait dengan pola pikir dan kemimpinan. Jadi pengalaman leadership, management, dan sebagainya itu bisa diperoleh selama kuliah. Betul, Pak. Tetapi memang dengan skala yang berbeda, dengan challenge yang berbeda, Pak, seperti itu. Yang paling penting adalah ketika kita mulai bekerja, Pak, bagaimana kita bisa memperoleh kesempatan, Pak. Itu yang paling susah, Pak, harganya itu. Nah, itu memang saya ketika mulai bekerja tidak pilih-pilih, Pak. Itu melakukan semua yang diamanakan, memperluas pergaulan, memperbanyak pelatihan, Pak. Yang paling penting adalah kita diberikan kesempatan, dan kalau kita amanah, insya Allah, kesempatan itu diperbesar, Pak. Nah, yang menarik, bagaimana semuanya bisa mendapat kesempatan itu? Apakah aktif mengusulkan diri seperti itu, atau mungkin dilihat track record-nya selama itu, kemudian diberi kesempatan? Ya, Pak. Nah, ini mungkin kalau tipsnya, Pak, dari saya adalah pertama, jangan berhenti, Pak, mengembangkan diri ya. Memang ada kesempatan, Pak, dari perusahaan itu untuk pelatihan-pelatihan. Kita harus mencari mentor yang baik ya. Alhamdulillah, ketika saya pertama kali ada di Desa Marga ini, saya memperoleh pimpinan yang memang concern terhadap bawahannya, yang memang mau mengembangkan, memberikan kesempatan, Pak, untuk pelatihan. Terus, yang paling penting adalah kita harus melakukan investasi, Pak. Jadi, memang mau tidak mau, kita akan berkorban secara waktu dan juga kegiatan. Jadi, kita harus mau mengambil lebih daripada tanggung jawab yang diberikan sekarang, Pak. Kalau memang ini, pasti ada hal banyak yang bisa kita lakukan. Karena memang tidak semua orang itu mau mengambil tanggung jawab atau mengambil kesempatan yang ada. Tetapi kalau kita misalkan mau memberikan lebih, misalkan ada kegiatan, seringkali di kegiatan perusahaan itu adalah kegiatan inovasi seperti itu, Pak. Jadi, bagaimana itu kita ikut terlibat juga di dalam kegiatan ekstrakuler-kuler seperti itu. Karena itu selain menambah pergaulan, itu juga menambah keterlibatan kita dan kita orang-orang bisa menilai kita ini seperti apa. Nah, di situ membuka peluang untuk memperoleh kesempatan, Pak. Seperti itu. Baik, terakhir Pak Bayu. Mungkin Pak Bayu punya saran-saran kepada para mahasiswa yang masih belajar atau institusi tempat Pak Bayu dulu belajar di ITB. Mungkin ada saran-saran apa yang perlu diperbaiki untuk mempersiapkan alumni yang tadi cukup kreatif, menangkap kesempatan, sudah berlatih terus, dan sebagainya. Nah, ini Pak. Kalau saya lihat sebenarnya itu, sekarang itu kesaingan menjadi luar biasa ya. Terutama untuk teman-teman mahasiswa, alma mater yang saat ini mencari kerja. Yang paling penting adalah kita punya pengalaman-pengalaman. Dan salah satu yang paling penting adalah pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi ya. Nah, ini kalau kita punya kesempatan, di dunia kampus ini saya ada sedikit kesalahannya itu tidak mengoptimalkan itu tuh. Jadi, sebenarnya banyak kesempatan untuk kita ikut pelatihan-pelatihan dan lain-lain melalui baik, melalui organisasi-organisasi. Dan terutama yang bersertifikasi-bersertifikasi, Pak. Ini yang bisa kita jual ya. Terutama misalnya terkait dengan hal-hal yang sederhana, misalnya seperti penyusunan bisnis plan, pelatihan menulis, seperti itu. Jadi, itu yang bisa kita jual sebenarnya. Kompetensi itu menjadi hal yang sangat utama ketika persaingan itu semakin ketat. Nah, ke depan memang persaingan selalu ketat, maka mau tidak mau kita harus menjadi yang lebih di depan, jadi lebih ahead, melalui tadi pelatihan-pelatihan terutama yang bersertifikasi. Jadi, tegasnya lebih baik para alumi itu tidak hanya mempersiapkan diri dengan ilmu semata-mata yang diperoleh kita kuliah, tapi juga kecakapan-kecakapan dan keterampilan-keterampilan lain yang menjadi nilai lebih. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Bayu Nurbaya, Direktur Bisnis Koridor Jelantol PT. Jasa Marga Related Bisnis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi wawasan kepada kita semua, terutama para generasi muda yang sekarang masih belajar, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Sekali lagi, terima kasih. Sukses terus Pak Bayu Nurbaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.